Intro Walau telah memenuhi target pada triwulan ketiga, realisasi penerimaan pendapatan asli daerah atau PAD dari sektor PKB dan BBNKB kendaraan bermotor akhirnya melampaui target 100% sejak pemberlakuan pembebasan denda di UPT Samsat Rantau Perapat Labuhan Batu, Sumatera Utara. Kepala Samsat UPT Rantau Perapat Budiman Soaloan Nasution menyebutkan realisasi pencapaian penerimaan PKB dan BBNKB pada tahun ini naik 2% dari tahun lalu walaupun telah ditambah target 6% pada PAPBD 2021 ini. Dimana sebelumnya untuk menarik animo masyarakat wajib pajak untuk membayarkan pajak kendaraan bermotor atau PKB-nya. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui kantor Samsat mengambil kebijakan dengan pembebasan pokok PKB yang tertunggak untuk tahun ketiga dan seterusnya. Pembebasan BBNKB untuk penyerahan kedua dan seterusnya, pembebasan saksi administrasi denda PKB dan BBNKB terhitung mulai tanggal 25 Oktober hingga 23 Desember. Untuk penerimaan pajak di UPT Samsat Rantau Perapat, Alhamdulillah over target, kita mendapat sampai dengan tanggal 18 Desember kemarin, tahun 2021, kita telah mendapat 106%. dan diharapkan sampai dengan Desember tahun ini, kita prediksi kita mendapat 108%. Berarti kita bertambah 0,2% dari tahun yang lalu, yaitu 106%. Dari Labuhan Batu, Sumatera Utara, Samuel Tampu Golon melaporkan. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.